Intro Dalam rangka penyediaan produk pangan komunitas pertanian, penternakan dan perikanan yang aman untuk masyarakat di wilayah kota administrasi Jakarta Selatan, Suku Dinas KPKP Jakarta Selatan bersama Bepom Provinsi DKI Jakarta, melakukan pengawasan keamanan pangan terpadu, produk pertanian, pertanakan dan perikanan serta pangan olahan di wilayah kota administrasi Jakarta Selatan pada Selasa 14 November 2017. Kegiatan pengawasan pangan ini dipimpin oleh Kepala Bagian Perekonomian Jakarta Selatan Susi Susana didampingi Kasudin KPKP Jakarta Selatan Wahyuni dan dilaksanakan di 4 pasar tradisional dan 2 pasar modern. Diharapkan PD Pasar Jaya dan Sualayan di wilayah Jakarta Selatan dapat pengelola pasar yang hijienis dan aman dari bahan tambahan pangan berbahaya sehingga tersedia bahan pangan produk pertanian, pertenakan dan perikanan yang aman, sehat, utuh dan halal untuk dikonsumsi oleh masyarakat di wilayah Jakarta Selatan. Bagi pedagang yang produknya mengandung bahan berbahaya, akan dilakukan pembinaan serta tindakan penarikan produk dan penempelan stiker positif dan negatif dan para pedagang menentangani surat pernyataan untuk tidak menjual produk berbahaya. Kegiatan hari ini, kita ini biasa ini adalah suatu kegiatan rutin kita yaitu kita wali kota Jakarta Selatan bersama Sudin KPKP, Sudin UKM, Sudin Kesehatan, Sudin PE, BP POM. Kita bekerjasama untuk memantau keamanan pangan di pasar tradisional dan di pasar modern. Nah, salah satunya ini adalah pasar modern yaitu di Kervor, di Lebak Hulus yang kita periksa pada siang hari ini dan pasar-pasarnya adalah di pasar Radio Dalam, Mayestik, Blok A, Santa, Fruitmarks, Gitos, serta Kervor. Hasilnya, Bu? Hasilnya, kalau dari penilaian, ini ada dua ya yang kita lihat ya dari makanan yang memang sudah jadi segar dan ayam olahan ya. Nah, dari BP POM, Alhamdulillah sih tidak diketemukan bahan-bahan yang berbahaya. Cuman ada catatan dari Sudin Kesehatan bahwa PIRT, PIRT adalah pangan industri rumah tangga. Sekarang itu ada 15 digit yang terbaru. Nah, ini masih ketemukan yang 12 digit. Jadi, itu untuk diperbaiki ke depannya, untuk di-update istilahnya. Seperti biasanya, kami melakukan monitoring pengawasan keamanan pangan di pasar tradisional dan modern, yang akan disampaikan oleh Ibu Kapal Pekan Ekonomian, yang mewakili Bapak Wali Kota Jakarta Selatan. Di sini memang tiga produk segar itu belum mendapatkan hasilnya karena harus diuji di lab. Yang sudah hanya peternakan, hasil peternakan itu negatif, Alhamdulillah negatif formalin. Nah, untuk residu pesisida untuk produk pertanian kita masih nunggu. Untuk perikanan untuk menguji formalin juga masih kami tunggu belum ada hasilnya. Harapan ke depannya, Pak? Harapan ke depan, tetap kita harus memperhatikan keamanan dari pangan itu sendiri, sehingga untuk memuaskan konsumen yang berbelanja di pasar tradisional maupun pasar modern, itu sudah dipastikan aman produk-produk yang sudah dikonsumsi. Dari Care for Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Tim Liputan Kominfo dan Statistik Jakarta Selatan melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!